Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan saatnya datangnya dari Sobi dari Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mau tanya Buya Apa hukumnya mempromosikan nikah muda di media sosial Dengan cara mengunggah video kemesraan dirinya sendiri dan istrinya Mengajak mempromosikan nikah muda yang maknanya Memahamkan Orang tidak bisa dipaksa menikah Maksudnya memahamkan begini Di hadapan kita itu adalah Ada zina, ada pintu halal Kalau mempromosikan nikah muda yang maknanya memahamkan kepada anak muda Harus pas pada kata ilah Jangan sampai kalian masuk wilayah zina Wilayah kehinaan Mukaddimah zina dan seterusnya Jika ternyata sahwatmu memang tidak kuat Untuk itu ada pintu namanya Pernikahan Biarpun muda gak apa-apa Bukan berhenti seorang muda harus nikah Belum ingin nikah di masa nikah Nikah muda ya Dia bingung menikah itu gimana Mungkin dalam keinginan Maksudnya Makanya kami pun sering menyerukan kepada para orang tua Agar tidak melarang anaknya menikah itu Di saat seorang tua menemukan anaknya Sudah ada gelagat mengarah kepada urusan pelampiasan syahwat Sudah asik sama lawan jenis Sudah sering telepon Dan sebagainya Atau Kita tanya Pokoknya begini Kalau kau melakukan yang haram Aba umi murka kepadamu Tapi kalau minta nikah Akan saya turuti Itu maknanya Memberi motivasi Bukan setiap anak muda suruh nikah Itu salah Kemudian Mengajak nikah muda Maknanya Memberikan Pelu apa Wawasan kepada anak-anak Agar tidak masuk wilayah haram Termasuk nikah muda itu kami hadirkan Sekarang kan pacaran Pacaran telepon-teleponan Mungkin na'udhu billah hari ini Bisa berduaan Sampai melakukan zina Kenapa kau tidak disahkan Pelacaran itu Biar keluar dari wilayah haram Saya tidak ngapa-ngapain Cuma pegang-pegangan Pegang-pegangan tetap dosa Apakah orang cukup pegang-pegangan Setelah pegang bisa yang lainnya Sekarang bagaimana Kalau sudah lah Bertemu dua keluarga Sudah nikahkan Setelah nikahkan Diberi wawasan Kalau masih sekolah Sama-sama mengerti Untuk tidak hamil Dan sebagainya Bagaimana Seperti hanya dengan zina pun Mereka punya upaya Agar tidak hamil Na'udhu billah Cuma didosa Kalau ini halal Ini zamannya Makanya Kita pun juga menyuarakan Untuk memudahkan pernikahan Bukan nikah muda maksudnya Mempermudah Pernikahan Kalau muda ya muda Kalau tua ya tua Mempermudah pernikahan Karena apa Zaman ini sangat berbeda Dengan zaman dulu Zaman ibu-ibu dulu Yang 10 tahun umurnya Lebih tua dari saya Zaman ibu-ibu bapak Yang 10 tahun umurnya Lebih tua dari saya Itu gak ada gangguan Di masa muda anda Televisi hanya satu TVRI TVRI Yang punya Pak Lurah saja Setelah 4 hari Akinya habis Tinggal separuh gambarnya Program yang bahaya Kan hampir tidak ada Yang punya film Ada film akhir pekan Katanya begitu ya Sudah remeng-remeng Benerkah film akhirnya Ya betul Yang hiburan Paling album Minggu Yang paling rame Kelompat Capir Kita sama-sama tua Kayaknya ya Karena kalau masih dengar Kelompat Capir Kayaknya sudah tua Belum ada Video Film itu Pergi ke gedung kota Paling ada orang Bapak ke kampung Namanya layar Tanjem Kalau grimis bubar Masya Allah Anda tidak bubar juga Begitu sederhananya Sebab pembangkit Sahwat hari itu Tapi hari ini Bagaimana Disaku Anak-anak Sudah punya Macem-macem Allah Pintu halal Harus kita buka Cuman Mungkin dia adalah Mungkin dimaksud Ada seorang anak muda Sudah nikah muda Mengajak orang muda Pamer Kemesraan Tentang istrinya Dan pamer Dia belum belajar Tidak harus memamerkan Istrinya Tidak harus memamerkan Kemesraan dengan istrinya Tidak Allah pamer ciuman Anda seru saja Memang mengajak Harus ada ilmunya juga Maksudnya dia mungkin Baik Tidak tahu siapakah betul ada Tapi tidak perlu memamerkan Istrinya Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi Ajak Seru Agar takut kepada haram Dan kita banyak Bertemu dengan beberapa Orang tua Yang anaknya Gejala begini Kita arahkan kepada Pernikahan saja Kita lihat Baik 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 Sama-sama baik Dan ada kecenderungan Kalau sudah baik Baik Ada kecenderungan Tidak kita perhatikan Malah melakukan kejelekan Padahal baik Baik Keluarga baik Keluarga baik Anaknya juga baik sebetulnya Prestasi Benar Tapi mereka punya syahwat Mereka berkenalan Dan sebagainya Setelah berkenalan Mula-mula Biasa saja Akan tapi Tiba-tiba di perjalanan Dia melihat gambar-gambar Yang enggak-enggak Karena dia punya arah Dia menonton Gambar jelek di sana Tapi harapannya Yang paling dekat Saya tidak akan perlu Ngejar bintang di Hollywood sana Tapi kan ada Orang yang saya kenal Kan gitu loh Akhirnya Mencoba-coba dengan Pasangannya Semula-mula dia baik Baik Menjadi tidak baik Makanya Sebelum masuk wilayah Tidak baik Permudah Nanti undang-undang Bagaimana Nah ini Undang-undang Bagaimana Kalau ada undang-undang Mengkritisi Malah Upaya Untuk bagaimana Undang-undang ini Harus Membuat Pembenahan Bukan di dalam Perusahaan Orang yang nikah Kenapa Anak kecil Anak muda Kalau belum boleh menikah Karena belum mencukupi Undang-undang Sebetulnya ada kesadaran Berarti Harus diantivisasi Bagaimana Anak-anak SMP Agar tidak zina juga Sebab Sebab orang melakukan zina Ayo kita hentikan Mungkin kita bawa kesanan Pada akhirnya Sekarang kan dibuka Sebab perzinaan Itu yang menjadi Sebab zina Acara televisi yang kacau itu Ayo Sudahlah Kalau memang orang nikah muda Nanti dilarang Karena Takut belum Waktunya Dan sebagainya Ada orang zina Dimana tiba-tiba Hamil luar nikah Coba Anda sering mendengar Hamil luar nikah Anak SMP SMA Itu karena apa? Karena media-media itu semuanya Bahkan mungkin Sebuah negara Akan menjadi satu program Menghentikan program-program Yang tidak baik Di televisi Dan sebagainya Ada upaya Mengeblok Di internet Hal-hal yang tidak baik Itu jihad di zaman ini Baik Jadi seperti dia Mengajak Menyeru nikah muda Mudah adalah hal-hal yang baik Akan tapi Tidak semua orang Harus disuruh nikahmu Mudah Maksudnya Mengajak nikah muda Itu adalah Mempermudah pernikahan Itu sah Jadi Hei orang tua Jangan persulit Urusan pernikahan putra-putrimu Jangan persulit Kalau anda menunda Khawatir Dia melakukan kehinaan Dan tidak ada Anak yang berani Mengajukan permohonan Pernikahan Kepada orang tuanya Kecuali di saat Sahwatnya Sudah di puncaknya Atau sudah Mau masuk Kepada keharuman Dan berbangkalah Anda Jika ternyata Putra-putri Anda masih menginginkan Yang halal Namanya nikah Yang repot Anak anda Diam-diam Melakukan kehinaan Itu yang membahayakan Anda harus paham Makna ini Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton